selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tingkatan takson meliputi mulai dari kingdom divisi, kelas ordo, family jenus dan spesies setelah itu, hal yang diharapkan adalah siswa mampu melaksanakan praktikum secara sistematis sehingga kelak dapat menelaskan permasalahan bid dengan sistematis pulang manfaat yang didapatkan setelah kita melakukan praktikum tentang brio bita adalah sebagai berikut yang pertama siswa dapat memahami materi brio bita dengan baik karena sudah dapat mengaplikasikannya kemudian siswa dapat menambangkan sikap saintis yang ada pada dirinya ketiga siswa dapat menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan logis sehingga dapat meragukannya dalam kehidupan keseharian bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama ketumbuhan remote yang ada di sekitar rumah kita kita bisa mencari bagian penonton yang terakhir kiri dan klub-klub yang berbeda kemudian yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah alat list yang digunakan untuk mencatat hasil pengalaman kita kemudian yang terakhir yang disiapkan adalah kamera atau handphone untuk mendokumentasikan kegiatan kita baik setelah menyiapkan alat-alat bahan selanjutnya kita akan melakukan percobaan nah percobaan ini dilakukan yang pertama ini adalah alat berbahan setelah itu mulai mengalami kumpulan remote yang sudah kita ambil dari kita rumah kita kita dapat menyebutkan pengurusinya selain dari pengurusinya dan pengurusinya dan alat berbunusinya nah setelah kita mengalami selanjutnya adalah kita bisa mencapai pengurusinya kemudian setelah mendapatkan data yang telah kita dari pengurusinya tadi kita akan mencapai pengurusinya dan terikut kita akan hasil pengurusinya yang telah alat-alat berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan disini saya mencapai yang pertama yang bernama Marsantia Polimorfa memiliki pinduk lantai divisi Marsantia Polimorfa kelas hebat kok tiga subkelasnya Marsantia ordonya Marsantialas kemudian family Marsantia Polimorfa jenisnya Marsantia dan spesiesnya Marsantia Polimorfa untuk seluruh yang dipilihkan ada kumpulan yang menyeru payus seperti payung kemudian ada zoe kemudian ada tabung nah untuk spesies yang kedua itu saya menemukan spesies yang bernama sphagnum nah sphagnum ini bentuknya pelantai divisi biopita kelas sphagnum juga ordonya sphagnum 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 saya dan sphagnum 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 ini dapat kita lihat seperti sphagnum baik demikianlah praktikum yang dapat kita lakukan hari ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati